Inilah tersangka pelaku pegetar serta pemakai barang haram narkoba jenis sabu dan ekstasi. Tersangka ini diambatkan di dua lokasi yang berbeda, yakni Desa Sukabakpur Kejabatan Sukabahar Kabupaten Buarajami dan Desa Kasang Kejabatan Gumpe Ulu Kabupaten Buarajami. Dekam barang bukti berupa narkotika jenis sabu seperat 98,5 gram dan 64 putir pil ekstasi. Pada pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi ini, dipimpin langsung oleh Kapolres Moro Jambi AKBP Wahyu Istiato Prambi Darso, serta disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Buarajami, Pegadilan dan Pepom, denga memasukkan sabu dan ekstasi ke dalam blender yang sudah diisi dengan sabun, minyak sayur serta air, serta akan dibuang ke dalam toilet. Penungkapannya dimulai dari penangkapan terhadap pemakai. Kemudian oleh penyidik dari sabu sekiru Presi Moro Jambi, mengembangkan dapatlah kulitnya yang memberikan kepada pemakai tersebut. Kemudian di Kebangkan Nagi, sehingga didapatkan bandarnya, dan dari bandarnya didapatkan barang bukti yang sebanyak ini. Disampaikan oleh Kapolres Moro Jambi AKBP Wahyu Istiato Prambi Darso, mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi ini didapat dari edap orang tersangka yang diamankan pada Juni lalu, dengan TKP penangkapan yang berbeda. Jika dikalkulasikan menjadi uang, barang haram tersebut senilai ratusan juta rupiah.